Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam update malam Kita akan menuju ke informasi berikutnya untuk Anda Pemirsa awalnya di atas Masjid As-Sakinah akan dibangun gedung DPRD baru Namun usai menuai polemik Pemkot berubah rencananya Usai konsultasi dengan toko agama dinas tata ruang akhirnya masjid akan dipisah dengan pembangunan gedung baru Dan dalam waktu dekat proyek multi-years tersebut akan dikerjakan Masjid As-Sakinah yang sempat mangkrak selama 2 bulan Usai dirobohkan oleh dinas perumahan rakyat kawasan pemukiman cipta karya tata ruang Pemkot Surabaya Yang rencananya akan dibangun ulang sebagai satu rangkaian gedung baru DPRD kota Surabaya Akan segera dibangun ulang Usai melakukan konsultasi dengan sejumlah toko agama Dinas tata ruang akan melanjutkan pengerjaan proyek senilai 60 miliar rupiah tersebut dalam waktu dekat ini Diketahui tidak akan ada perubahan anggaran dalam pengerjaan proyek multi-years tersebut Hanya saja akan ada perubahan desain pembangunan Awalnya, rencananya gedung baru DPRD setinggi 8 lantai tersebut dibangun di atas Masjid As-Sakinah Atau yang dikenal dengan Masjid DPRD Kota Surabaya Keputusan ini pun dibuah menjadi pembangunan antara gedung baru DPRD dan masjid akan terpisah Tidak hanya Masjid, pekerjaan menjadi satu bagian dari gedung DPRD Kan lelangnya begitu, nomenklaturnya begitu karena sertifikat yang tercatat adalah begitu Itu adalah pekerjaan multi-years, pekerjaan yang di tahun 2017